Halo sobat helm, balik lagi sama gue Radia Cesario Wah gila Pas banget nih ya, hari-hari kan Habis THR, duit pada habis Kedatangan nih gue helm Helm yang Bisa terbilang nih, terjangkau sekali Karena emang ini helm sporty juga Nih, cocok dibuat kalian yang mau beli helm Waduh, THR saya mau habis THR saya habis Dan kan kebetulan Dibuat video ini Sebenernya sih seharusnya udah agak jen juga ya orang-orang ya Ini bisa juga nih botor yang udah gajian juga Beli helm ini nih Perasaan helmnya apa nih? Helm baru nih, fresh Harganya di Rp200.000an Oke, ini kita unboxing dulu ya Ala-ala unboxing dulu nih, biar kalian tau nih kardusnya Yes, ini keluaran dari helm brand Shell ya Shell Dan nama helmnya Apa emang? Shell kan, saya harus tahu ya Shell Ya kalau mungkin kalian, Shell bukannya batok bang Ya itu kalau L-nya 2, ini L-nya 1 ya Dan ini namanya equalizer Equalizer tuh berarti Biasanya di sound-sound ya Ya kardusnya seperti ini guys Biasa aja ya kardusnya Yang penting helmnya Kalau gue kardusnya malah Ya udahlah ya Ini dipakai juga Tapi dia oke banget Dalamnya dikasih gabus Untuk aman lah ya Kalau secara pengiriman sih Nah ini dia helmnya Disarung warna hitam Eh, disarung ini warna hitam Nah, ini dia guys Jing-jing-jing Shell Equalizer Nah, ini dia guys Shell Equalizer Pasti kalian yang paham Dan mengikuti boss helm Dan yang sering nonton konten Dan tahu brand NJS Ya, kalian tahu ya Kok mirip helm ini bang Iya Yes Helm ini emang mirip Dengan NJS Kronos ya Kan ya Kalau secara dari design Ya, karena emang Masih satu Pabrikan Payu gitu ya Masih satu manajemen Sama NJS ya Shell ini Jadi Ini kayak Bukan kolaborasi juga ya Jatuhnya kayak Item sendiri lah Iya, item sendiri gitu ya Cuman menggunakan batoknya sama Iya, menggunakan batoknya sama gitu Oke Tapi Nggak plek-tiplek ya Dia ada pembedanya tetap Dari NJS NJS ya Sama Shell ini tetap ada perbedaannya Dari segi design sebenarnya sama Tapi Ada satu yang Bedanya itu kelihatan banget Oke Nah, kita bagian depannya dulu deh Depannya ini tulisannya Shell Nah Dia ini Nggak ada Ford Ventilation ya Tuh Jadi Langsung logo Shell Nah Untuk bagian atasnya Ada Airflow Oke-nya Airflow ini Berfungsi Bukan Pajangan Atau gimmick Tapi Tapi emang Nah Ada yang Kadang susah nih dibukanya Dibuka-tutup Ini gampang Ini Oke, udah gampang juga Nah, seperti ini Nah, ini yang jadi pembedanya Di bagian belakang Spoiler Spoilernya ini menurut gue Keren banget sih Malah kayaknya gue lebih suka ini Han Spoilernya Dibanding Kronos Iya Kenapa tuh? Lebih oke aja gak sih Tuh Perpaduan antara ya Sama Helmnya nih Nyambung nih mah Spoilernya nih Smok Iya gitu Terus dia yang gue suka ini Bulat apa Nggak kaku gitu loh ya Shape-nya itu bulat-bulat gitu loh Maksudnya Lengkungannya tuh Halus gitu ya Nggak patah Jadi terlihat lebih Modern ya Kalian bisa lihat sendiri Dan di bagian belakangnya Ada tulisannya Equalizer Ini yang gue pake SSXL Ini sebenarnya banyak guys Apa tadinya gue pengen Banyak pajang disini Warna-warnanya gitu ya Ya at least Tiga warna-dua warna Tapi langsung habis Padahal baru kemarin dateng Baru kemarin dateng Ke toko nih Wih Pas tunggu ini habis Ini pun tadinya Udah mau diambil juga Aduh sisain satu nih buat konten ya Buat Youtube nih Soalnya emang harganya itu Bener-bener fantastik ya Ya kalau Bombastis Kalian ntar tebak lah ya Harganya di 200 ribuan berapa lah Pokoknya rangenya itu Di antar 200 ribu sampai 300 ribu Untuk helm Sporty Yang cocok Apa yang Buat daily riding banget nih ya Buat harian banget nih Cocok banget ya Buat kalian ini sebenernya sih Lebih mengusungnya ini ke Kamu-kamu Gen Z juga ya Bisa Ke budget pelajar Terus Ya buat ini lah Sama Iniin helm-helm KW Iya lah Helm-helm KW itu Di belantas-belantasin ya Soalnya Harganya kan beti nih Helm ini kan Ya Ya kenapaan beli helm-helm yang belum SNI Ini kan sekalian beli helm yang sudah berlisensi SNI seperti helm shell ini Gitu Karena kan Ya sudah menjadi standarisasi di Indonesia gitu SNI itu kalau yang beneran SNI ya Maksudnya Yang gak cuman asal emboss kan banyak juga tuh helm SNI yang asal emboss Kalau ini SNI-nya beneran Yang pastinya sudah diperiksa dengan Sesuai prosedur Dan ya ketat lah Kedari SNI-nya juga gitu ya Nah inilah jadinya helm shell Tapi harganya emang ini terjangkau sekali ya Jadi kalian udahlah Gak usah beli helm-helm yang belum SNI atau yang KW Berbahaya sekali buat kepala Keren sih emang keren ya Mungkin emang ada yang keren Yang belum SNI itu banyak yang keren-keren Tapi ya Cuma keren kalau Kesentuh dikit pecah ya Kesentuh perasaan gitu kan Pecah gitu Aduh bahaya Eh guys jangan ya Mendingan Ini udah ada solusinya nih guys Oke kita langsung balik lagi untuk helmnya ini Yang gue suka juga sudah light smoke ya Light smoke apa smoke? Light smoke kan? Ya sudah light smoke Dan visornya ini Diklaim anti scratch ya Gue mau nyoba gak mungkin Karena ini helm jualan Bukan helm sampel Ya Anti scratch ya Dan UV protection jelas Karena sudah light smoke ya Dan ini quick release visor Gue lupa deh Ini kayaknya Receptnya sama nih Mereka kronos nih Han Masa iya? Nanti deh pas kita buat perbandingan Kronos sama Shell Kita coba bandingin nanti ya Ada yang nanya juga itu Visornya kronos PNP gak? Nah itu dia nanti aja Iya Buat jadi tas ini Kalau menurut gue sih Seharusnya sama ya Karena Mesti satu pabrik juga gitu ya Sayang juga Kalau mereka produksi Recept baru Dan ini juga Shape nya sama ya Seharusnya sih dia buat yang Seharusnya PNP Nanti kita coba Pas di perbandingan Kronos sama Shell Shell Equalizer ini Oke Dan ini Size nya ini Sampai XL aja ya Dari S Sampai XL Tapi kita Sebelumnya Gak nyetok yang S sih Lebih banyak dari M sampai XL Karena M nya aja Sudah kecil Dan gue ini kayaknya pake di Nanti gue coba juga dari ini XL ya Gue Biasanya di L Oke Dan untuk finishing necetnya Oke ya Jadi gak gampang Aduh ini Gak gampang Nek dulu Halus juga Gak berisik Good ya Di harga Segini mah good banget Nah sekarang kita Masuk ke bagian Interior Nah untuk bagian Interior nya ini Ada Oh Lapisannya ini Ada kulit ya Kulitnya pastinya kulit sintetis Dan ini kain Tapi ini kain nya itu Ada Motifnya gitu loh Jadi gak Pure hitam Ada silver-silver nya Finishing nya ya Dan di bagian Sini nya Di bagian sisi Crown pad nya Itu kulit juga Kulit sintetis Nah ini Dalamnya ini Nah Crown pad nya ini Gampang dicopot Jadi kalau mau dicuci Seharusnya ini mudah sekali Bukan seharusnya Emang mudah Sudah ini Oh dia kancing Ada velcro juga Oke Kancing cuman satu Velcro nya dua Itu ya Ini XL ya Makanya tipis Ini sama juga Oh ala Ternyata ada Ini ngga nih Intercom slot ready Jadi kalian tinggal Biar intercom nya Kebetulan kita di pasar Juga sudah ada Intercom Retouch Oke Keren juga nih Di harga Helm 200 ribuan Bre Gila Udah ada intercom nya Tapi dia belum ada Tag wearable glasses Ini gue liat Tapi nanti gue coba Pakai Kacamata yang Gagang nya Atau Ini nya gede nih Nah ini nya gede nih Nanti Tangkai nya Gue coba Ya gini aja ya Ini bagian belakangnya Velcro juga Jadi kalau Mau cuci gampang Tapi ya Kalau sahan gue Jangan terlalu sering dicuci At least Dua minggu sekali lah ya Atau Sebulan Tiga kali Karena lawan ini Velcro nya habis nih Kan ini semua Pake velcro nih Ngga ada kancingnya Gitu ya Oke Dalamnya oke Cakep Gimana ya Filmakenya ya Gue belum Selalu nyoba banget sih Kita coba pake aja Kali ya Oh iya ini XL Masih kebesaran nih gue Berarti ya bener Gue S-S-L aja Oke Feel nya Ini lumayan nih Berarti gue S-S-L masih bisa juga Kalau ini Kayaknya masih lebar banget Ini masih enak Di bagian Padding atasnya ya Di kepala gue pas Ya Dan Feel nya Menurut gue Ini good Untuk di range Harga Rp200.000 Nggak Nggak gatel juga kok gue Enak Nah ini kita Eh tutup dulu deh ya Nih biar kalian lihat ya Ini helm Memang cocok banget Buat kalian yang Berbadan Simple Kayak gue Kurus tinggi kan Atau kurus kurang tinggi Ya cocok Ya Pakai helm ini Nggak kebanting lah ya Kalau gue pakai KRI itu kayak Wallipop guys Nah ini kita pakai Kacamata Oke Ini padahal gagangnya Gede Tapi masuknya gampang Tapi mungkin Emang ini Padahal ini ukuran XL Aturan ini lebih lebar Masih agak Kerasa dikit Kalau gue pakai kacamata Ini mungkin karena Tangkanya besar Kalau tangkanya kecil Mungkin nggak terasa Gitu Ini masih ada terasa dikit aja Tapi so far so good ini Ya Ya menurut gue Ini bisa lah Buat orang yang Buat pengguna kacamata Walaupun nggak ada tagnya ya Oh iya Masih enak nih Banyak kacamata Oke ini good Nah oke Kita langsung masuk ke Kesimpulannya Menurut gue Helm ini Bener-bener Mengejutkan juga Buat gue Pas kemarin Meeting juga Datang kan Helm keluhan terbaru Di bawah 300 ribu Pas gue meeting awal sih Gue kira harganya tuh Di 300 ribuan Ternyata Dia ada 300 ribu ya Berarti harga offline Sama online kita Sama ya Di 290 ribu Oke Ya sudah Ya 10 ribu lagi Emang di 300 ribu Tapi Ceban kan cukup berarti ya Tapi ini bener-bener Helmnya Mengejutkan banget Buat gue Karena ini kan termasuk Masih punya Masih Gennya NGS kan Masih DNA-nya Kronos kan Tapi kan Karena mereka masih Satu payung Jadi menurut gue Ini masih Original lah Oke Kayaknya Nggak ada lagi Yang bisa Gue Ini lagi apa Review lagi ya Lansia Lansia Gue ada Ini kali ya Makan telat ya Ya nanti gue mau bahas Lagi nih Dari brand NGS NGS V2 Tapi bukan kayak Nanti Nanti gue bakal Pokoknya ini helm Upgrade-an dari yang Yang C1 Ya pastilah ya Pokoknya kalian Kalau mau nyoba helm ini Tapi sudah lagi habis Nanti gue info lagi Di IG Di Tiktok Ya pokoknya Kalian bisa coba Langsung lah Ketoko juga Nanti ya Kalau sudah Ready stop Oke Nggak ada yang bisa Gue bahas lagi Gue Taman Tendur Radias SRI Salam Sobat Tampak 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 selamat menikmati